Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki keberagaman agama. Baik penganut agama Hindu, agama Islam, maupun agama Kristen, hidup saling berdampingan satu sama lain dengan damai dan rukun. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Dalam arti kita saling menghargai, saling mengerti, saling mendukung kegiatan. Ya suatu misal kalau ada kegiatan di kita, mengadakan upacara peodalan, itu teman-teman Banser, teman-teman dari pemuda Kristen, beliau pasti datang. Apalagi tokoh-tokoh agamanya. Jadi semua tokoh-tokoh agama yang di Desa Medowo ini, dari perangkat desa, dari tokoh agama Muslim, tokoh agama Kristen, beliau pasti datang. Bola Pak Dargun, semua agama itu menurut negara Indonesia kan baik, tidak ada yang jelek. Jadi kita selaku manusia, selaku umat, seharusnya agama satu sama lain itu harus bersatu padu. Kalau di Kristen, kita juga mengajarkan tentang hukum kasih ya. Jadi kita harus mengasihi sesama. Pertama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu termasuk mengasihi sesama itu ya rukun itu, menghormati mereka, hidup rukun, hidup. Bahkan kami diajarkan juga hidup dalam damai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keberagaman dan kerukunan yang terjalin di Desa Medowo, kami meminta penjelasan dari Bapak Haryono, selaku Ketua Badan Penuh Syawaratan Desa. Di awalnya kan yang babat kan namanya Mbah Panjang, yang babat dan kerabatnya gitu. Akhirnya dia sudah menempatkan di sini, kemudian membuat desa yang namanya jadi Medowo. Medowo itu kan artinya panjang. Panjang itu orangnya, namanya, nama orang. Ya nama orang panjang itu, yang babat. Dulu itu pertama kan tahun 80-an mungkin begini, beragam kita bisa sudah bisa saling menghargai dalam 80-an mungkin. Kenapa kok bisa rukun? Karena memang satu keluarga bisa ada, mungkin agama Kristen, agama Islam, dan Hindu, satu keluarga itu. Wujud dari kerugunan umat beragama untuk di desa ini, yang penting bisa kita lihat di acara bersih desa atau tasakuran desa, dan kita mengumpul sebagai masyarakat, berkumpul sebagai masyarakat, bukan sebagai umat kelompok muslim, Hindu, atau Kristen tidak, tetapi bagi masyarakat Medowo yang hari ini melaksanakan kegiatan bersih desa atau tasakuran desa untuk keselamatan masyarakat semuanya. Kalau dulu turun-murun, ganti-berganti pemimpin di desa itu, untuk acara ritual ini tetap dilaksanakan pas waktu bulannya suruh, gitu. Ngirim sehari uang, gitu. Uang itu ditempatkan dengan, nanti diroyok sama anak-anak, royokan gitu, yang lubang-lubang itu kan dikasih uang, klidik-klidik gitu loh, nanti royokan sama anak-anak. Baru doanya dari ketiga, doanya. Dalam faktanya, desa Medowo memiliki penduduk sejumlah 3.885 orang, dengan 637 penduduknya memeluk agama Hindu, 2.829 penduduknya memeluk agama Islam, dan 423 penduduk lainnya memeluk agama Kristen. Walaupun mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun dalam kesehariannya, mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Gotong Royong misalnya mendirikan bangunan apa, kan tidak memandang itu kelompoknya, rasa kekeluarganya itu yang ditonjolkan di situ. Untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup bersama, kami tetap mengutamakan kebersamaan, sambil tetap menghormati. Dan ini waktu membangun, juga saudara-saudara muslim, Hindu, mereka semua bekerjasama untuk bangun ini, pembangunan tempat suci seperti gereja. Kita juga mengondisikan untuk umat Hindu juga bisa ikut menyumbang tenaga maupun material. Sebaliknya juga pas saya membangun tempat ibadah, dari teman-teman muslim, teman-teman gereja, itu semua datang ikut membantu pengecoran, termasuk material juga ikut dibantu. Seperti itu tadi, kita saling menghargai itu tadi, satu sama lain, satu agama sama agama yang lain. Indonesia tanah air beta Pusaka abadinan jaya, Indonesia sejak dulu kalah, selalu dipuja-puja bangsa. Disana tempat lahir beta Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Tempat akhir menutup mata Sungguh indah tanah air beta Tiada bandingnya di dunia Karya indah Tuhan maha kuasa Bagi bangsa yang memujanya Harapannya ke depan kita pasti, yang penting kita tetap solid, apalagi di Medo ini sentralnya dari Pancasila. Jadi memang di sini agamanya dari muslim sendiri banyak, dari hindu banyak, dari kristin juga banyak. Tapi ke depannya ya kita tetap goyub rukun. Harapannya ke depan ya saya sebagai pemimpin atau pendeta ya pemimpin umat di tempat ini ya saya akan terus mengajak jemaat untuk hidup rukun, hidup damai dan ini harus dijaga dan terus karena memang ajaran di tempat kami di Natras ini memang begitu dan saya percaya di hindu pun sama, di muslim juga sama. Semua agama itu punya punya cara sendiri-sendiri. Kita harus saling harga menghargai. Pemimpinnya kalau ada umat di hindu kristen, ada kebaktian atau sembahyangan istilahnya, kita harus saling harga menghargai. dilimpahkan rezeki yang banyak sehingga keseluruhan itu ada pada masyarakat semuanya. Masyarakat tetap rukun dan tetap semangat, bekerja dan untuk selanjutnya membangun desa Medo ini dengan bahasa kebersamaan. tempat berlindung di hari tua sungguh indah tanah air betang tiada bandingnya di dunia karya indah Tuhan maha kuasa bagi bangsa yang memuja terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!